kids berada betul itu nah teman-teman kali ini kita berada di bioskop ya mau nonton apa? mau nonton keluarga cimara nanti udah ini kita review heeey back to the kids baru challenge ini bukan intro kita yang biasa biasa ya oh iya ada seperti yang tadi udah dibilangin silahkan nge-review film yang bukan katanya lagi ya udah merasakan sendiri udah nonton sendiri yaitu keluarga cimara ah keluarga itu cimara maksudnya? cimara itu cimara apa? cimara itu kan ada pohon cimara kan pohon cimara itu kalau keluarga cimara itu kan keluarga cimara ada gitu ada sih tapi ada adegannya yang jadi mereka keluarga cimara dipeluk gitu keluarga keluarga batang keluarga apa sih yang yang suka dimakan anak panda bambu bambu sedih sendiri dia itu bercerita tentang satu keluarga yang dia itu selalu makan si abangnya itu baru bangkrut jadi mereka mau gak mau harus pindah ke rumah aki ada ada yang lucu bagi temennya itu ada disitu temennya itu kita bangkrut yeay bangkrut yeay jadi mereka mau gak mau harus pindah ke rumah aki yang ada di kampung yeay kita ke rumah aki yeay tau dimana di kampung ya mereka harus ke kampung dan harus terbiasa gitu pokoknya udah menjelajahi sinyal ya sinyal pemainan yang jadi 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 abah itu ini om agus ringgo yang jadi mak diri najubit ya aku jadi inget waktu itu aku juga pernah syuting sama om agus ringgo yang di pulau malota pulau rindu itu lorule 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 iya soalnya bapak apa om agus ringgo itu sama aja gitu di pulau malota pulau rindu sama jadi ayah yang sangat baik pembohong eh eh maksudnya aku pembohong aku pembohong dia pembohong di delain pun dia pembohong aku cekin dulu waktu syuting barang om agus itu dia emang karakternya agus apa? agus agus ini lagi pilok sini om agus oh iya iya dia emang karakternya emang kayak gitu kayak yang baik sama keluarganya inas ya en ah en nih iya 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 ya lepaskan yang bener iya iya ya uang magazi stabil nanti USP елич Batawa Ada. Ada nih. Ini aja bawa uangnya malah nih. Tuh. Terpaksa nih gue kasih lihat duit buat Pak Raji Karim. Kasian Pak Andi kalau dia kecewa. Dia baik banget sama keluarganya. Terutama anak ya. Iya, seneng banget hidupnya anak. Aku kan anak ya waktu di pulau mengetepulauan Rindu. Ya, di situ ceritanya memang bagus. Bikin nangis juga sih ya. Iya. Kamu waktu di beskup nangis gak? Nangis. Jadi warning untuk kalian. Buat kalian yang pengen nonton. Siap-siap nangis. Meskipun banyak di situ gambar tuh yang kadang-kadang ngebur. Kayak fokusnya kemana, bukan ke si pemainnya atau apa. Iya, betul. Dan ada satu adegan di situ yang aku masih penasaran. Bingung ya. Di situ tuh ada si Abah sama si Salma itu. Yaitu bikin perjanjian sama orang bule gitu. Tapi Tain tuh perjanjian apa tuh gak komplit. Oh iya, yang gitu ya. Iya. Ini juga dipotong duransinya ya. Kebanyakan dipotong kayaknya. Iya. Kebanyakan jumping-jumping gitu. Betul itu. Waktunya nanya tinggi. Buat keluarga Cemara ratingnya berapa menurut kamu? Tujuh lah ya kalau menurut aku. Oh tujuh, tujuh. Mantap, mantap. Secara pengembaran tuh kurang gitu maksudnya. Iya. Ya gitu lah. Kamu berapa? Aku? Penang. Apa alasan? Karena banyak peluru, ruda itu. Aku juga masih penasaran. Waktu yang dikebukin. Si Akang itu. Itu gak di cover gitu loh. Cuman pemain itunya doang. Paling tuh kata ini. Apa? Kayaknya itu gak gara-gara kelebihan generasi. Jadi banyak yang dipotongin gitu. Nah buat kalian yang pengen nonton keluarga Cemara. Buru-buru nonton. Karena kemarin kita nontonnya udah sepi gitu. Tapi gak terlalu sepi juga sih. Iya maksudnya gak penuh banget gitu enggak. Tapi kan kita udah masih jauhin. Tentu-tentu temen-temen. Gimana keluarga Cemara. Rating mode pisahnya. Udah waktu ya kita. Perpisahan. Jangan lupa nonton Avenger. Eh nonton video kita yang lainnya. Like, subscribe, and share di bawah ini ya. Thank you for watching. Da-da-da. What's up to the people on the wall? Go. Iya satu keluarga ya. Bukan seorang. Keluarga Cemara. Keluarga itu selalu Cemara. Nah jadi si ayahnya tuh dia bangkrut. Di panggilnya tuh Abang Mokre. Dia bangkrut. Terus akhirnya keluarganya tuh harus pindah ke rumah akhirnya. Ini nanti pindah ya. Ini nanti potong segini aja tuh. Ini potong segini aja. Ini orang udah gak usah ada. Nah jadi nanti ceritanya tuh mereka tuh dengan keluarga yang sulit teradaptasi ya. Jadi ada masalah. Pindahnya juga. Nanti kamu gak tau-tau. Masa gak dengar? Ligit. 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 Ligit.